Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 2019 1211025. Saya Mahia Husna dengan NIM 2019 1211031. Dan saya Silha Gurba dengan NIM 2019 1211035. Jadi pada hari ini kami akan membahas chapter 11 soal dan jawaban. Yang pertama ada exercise 11.5, yang kedua ada problem 11.5. Eksersis 11.5. Seorang analis perlu memahami sumber dan implikasi dari variabilitas dalam data laporan keuangan. Yang dibutuhkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas laba persaham, dividen persaham, dan harga pasar persaham yang berasal dari A. Perusahaan dan B. Ekonomi. Solusi yang disarankan adalah solusi umum. Harus ditekankan bahwa dampak dari faktor-faktor ini akan berbeda tergantung pada apakah perusahaan berada dalam fase pertumbuhan, siklus, dan atau pertahanan. Namun, ini akan berdampak pada sebagian besar perusahaan. A. Faktor-faktor yang berasal dari perusahaan yang mempengaruhi. Satu, pendapatan persaham. Yang pertama ada kebijakan akutansi, khususnya persediaan dan depresiasi. Lalu, volume penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya operasional. Kualitas manajemen dan R&D, sukses pengenalan produk baru, biaya awal, item khusus, keuntungan, atau kerugian yang tidak berulang. Selanjutnya ada program perluasan internal atau melalui akuisisi, lalu leverage, dan yang terakhir ada kebijakan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada dividen persaham. Yang pertama ada program belanja modal. Yang kedua ada volatilitas atau stabilitas pendapatan bersih. Yang ketiga ada kondisi keuangan secara keseluruhan. Keempat ada penggunaan alternatif uang tunai. Yang kelima ada penggantian aset tetap. Selanjutnya ada tahap siklus hidup perusahaan, muda, menengah, dewasa. Dan yang terakhir ada persyaratan dana perlunasan. Yang ketiga ada harga pasar persaham. Yang pertama itu kualitas manajemen. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan laba bersih dan laba persaham. Yang ketiga ada kualitas pendapatan, margin keuntungan, penelitian, lingkungan kompetitif. Yang keempat ada rasio harga pendapatan yang disesuaikan. Yang kelima ada manajemen keuangan. Yang keenam ada perdagangan ekuitas dan leverage. Selanjutnya ada pengembangan produk baru, pandangan umum. Dan yang terakhir ada informasi yang diseberluaskan oleh manajemen untuk memungkinkan analisis proyek yang cerdas. Selanjutnya B, faktor-faktor yang berasal dari perekonomian yang mempengaruhi. Yang pertama ada pendapatan persaham. Jika perekonomian naik atau turun dan sebuah perusahaan membuat produk yang diminta dan berbalik dengan perekonomian umum, pendapatan akan bervariasi dibandingkan dengan perusahaan yang produknya tunduk pada permintaan yang stabil atau terus meningkat. Intervensi pemerintah dapat mempengaruhi EPS dengan mencegah kenaikan harga atau memaksa penyelesaian tenaga kerja yang tidak ekonomis. Gangguan tenaga kerja menghentikan operasi menurunkan pendapatan dan karenanya EPS. Perusahaan dengan kebijakan hubungan kerja yang buruk tunduk pada variabilitas pendapatan tersebut. Perubahan mode atau gaya hidup konsumen dapat menyebabkan varian sampai perusahaan yang terpengaruh mengejar ketinggalan. Populasi bergeser keluar dari area yang dilayani. Perubahan undang-undang perpajakan. Yang kedua ada dividen persaharan. Itu peundang-undang perpajakan. Ada undang-undang perpajakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mendorong investasi kembali. Dan tentu saja segala sesuatu yang mempengaruhi EPS juga mempengaruhi dividen. Tidak langsung, tidak harus langsung, tetapi setidaknya dalam hal kebijakan dividen. Lalu yang ketiga ada harga pasar persaham. Kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah. Dan siklus perubahan ekonomi mempengaruhi kepercayaan investor yang tercermin di pasar saham umum. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% pergerakan harga untuk satu saham biasa disebabkan oleh pergerakan harga di pasar umum. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!